BATIK 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 warisan bangsa Indonesia, suatu karya seni yang bernilai tinggi yang menjadi kebanggaan dan kebudayaan bangsa kita ini. Nah, sekarang kita berada di salah satu tempat pelatihan batik tulis di PKBM Budi Otomo. PKBM Budi Otomo ini terpilih mendapatkan bantuan program pendidikan kecakapan wira usaha untuk mengembangkan potensi diri melalui kursus ataupun bakat minat anak-anak Indonesia, terutama mereka yang putus sekolah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar proses pembuatan batik tulis. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat batik tulis yaitu kain zat pewarna bak atau ember malam canting wajan kompor gawangan dan kuas untuk proses yang pertama kita akan menggambar atau mendesain kain mori dengan pola yang sesuai kita inginkan atau kita bisa menjiplak langsung dari gambar yang sudah ada kita bisa menjiplak gambar pada kain roti lalu menaruhnya di bawah kain mori musik 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 nah teman-teman, ini adalah hasil menjiplak kain roti lalu pada kain mori selanjutnya kita akan menggambar proses mencantungkan segala ini musik musik nah teman-teman, sebelum kita mencantungkan proses pertama kita harus memanaskan sama makanan Selanjutnya kita panaskan malam pada wajan yang berada di atas kompor Kita biarkan hingga malamnya mencair sempurna Nah setelah malam mencair sempurna kita bisa mulai mencantik Mencantik ini dilakukan dengan cara menorehkan malam cair pada kain yang ingin digambar Nah teman-teman ini hasil mencantiknya selanjutnya kita ke proses mewarna Setelah mencantik selesai, selanjutnya adalah mewarnai kain Setelah kain mori dibentangkan seperti ini, sekarang kita mulai mewarnai Teknik yang kita gunakan adalah teknik colet Kita colet bagian motif yang telah dicantik sesuai warna yang kita inginkan Setelah semua motif kita beri warna, sekarang waktunya memberi warna dasar pada kain tersebut Tapi ingat ya teman-teman, kain yang kita warnai jangan sampai terkena air Karena belum dilakukan penguncian warna atau yang disebut dengan fiksasi Nah setelah warna kering, langkah selanjutnya adalah mengunci warna menggunakan water glass Tujuannya agar warna batik tersebut tidak luntur Nah penguncian ini dilakukan dengan cara mencelupkan seluruh bagian kain ke dalam larutan water glass Jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman Kemudian kita jemur di bawah sinar matahari sampai kering Nah tips nih teman-teman, kalau kita melakukan penguncian warna Kita bisa lakukan di siang hari saat cuaca sedang panas ya Dan untuk langkah yang selanjutnya adalah melorot Jadi melorot ini adalah proses menghilangkan atau melepaskan malam pada kain Dengan cara kita rebus kainnya ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas Sehingga dapat memunculkan motif yang telah kita gambar tadi Kemudian cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel Jemurlah atau angin-anginkan kain Namun sebisa mungkin hindari terkena sinar matahari langsung Nah di tahap yang paling akhir nih adalah packing Jangan lupa kain batik disetrika terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke plastik Agar terlihat rapi dan lebih menarik ya teman-teman Jadi tadi teman-teman sudah lihat ya proses pembuatannya seperti apa Dan itu sangat mudah banget Teman-teman bisa langsung praktek di rumah masing-masing Karena semua orang itu bisa membatik Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi?